Hai memasak sayur shop di sini ada bawang putih yang telah ditumbuk ada makroni wortel ini bumbunya telah dimasukkan otornya dimasukkan ini ada kentang dimasukkan ke dalam panci yang telah mendidih dia sambil ditunggu matangnya supaya mpuk dia masakan sayur shop sambil menunggu matang atau komponen menyala ini softnya ini sambil ditunggu sampai mediti tadi wortel dan tempatnya ini kita masukkan bumbu soft Hai ini cepat lihat cuci saya ini biasa yusof nanti kan kecepatnya nah disamping kita ini juga ada penggorengan yang memasak tahu ini tahunya diangkat cara mengangkat tahunya seperti itu sambil menunggu airnya ini jadi kita masukkan brokoli sama jamur biasa disiapkan ditunggu sampai jentangnya sama wortel yang matang dengan tempatnya dibesarkan dulu biar agak cepat sempuknya setelah mendidih dan kira cukup matang airnya kita masukkan brokoli nah kita masukkan lagi jamur nah kita masukkan lagi jamur jamurnya dimasukkan ke dalam panci yang tadi ada shopnya wortelnya brokoli dijadikan satu ini kita tunggu beberapa menit untuk mendidih dan matangnya masakan ini ini kita ambil lagi garam secukupnya kita tambah lagi gula secukupnya biar terasa enak ini baru diaduk-aduk lagi kita tunggu sampai matang ini sudah mulai mendidih tapi belum empuk nanti lagi kita tunggu kita tutup dulu nah setelah mendidih kita buka lagi tutup pancinya dan kita aduk-aduk kembali setelah sudah dilihat matang diaduk-aduk lagi di cek ulang lagi masakannya sudah matang ini masih kurang sedikit lagi tunggu sebentar nah untuk yang sebelah ini kita akan memasak bumbu rendang ini dia bumbu rendang racik rendang ini bumbu rendangnya kita tuang ke dalam penggorengan sambil diaduk-aduk ini bumbu rendangnya kita ambil air secukupnya untuk campuran bumbu rendang bumbu rendangnya kita aduk-aduk dulu biar rata biar matang nah disini kita matikan dan taknya karena sudah matang kita jendongkan makroni ini bumbu diaduk-aduk ini dia sudah siap masakan shop jamur nah ini kita matikan air yang baru diaduk ke dalam bumbu rendang diaduk-aduk lagi biar rata kita campur tahu yang tadi telah digoreng ke dalam penggorengan jadilah tahu bumbu rendang kita campur lagi telur lebus ke dalam bumbu rendang diaduk-aduk lagi biar matang biar meresap walaupun sudah matang tadi sudah digoreng biar bumbu rendangnya masuk ke dalam pori-porinya telur dan tahu ini dia dua sekaligus masak shop jamur dengan bumbu rendang tahu telur ini sebentar lagi akan matang tinggal menunggu mendidihnya aja untuk bumbu rendangnya ini dia menu masakan tahun baru 2023 oke terima kasih yang telah menonton channel saya sampai jumpa lagi bye-bye sampai jumpa lagi